Hari ini 29 Mei 2019, tepat 13 tahun peristiwa Lumpur Lapindo. Pemerintah telah memberikan dana talangan pada PT. Lapindo Brantas sebesar 827 miliar rupiah untuk membayar ganti rugi korban Lumpur Lapindo. Bulan Juli 2019 ini adalah jatuh tempo pembayaran utang Lapindo. Kami akan merangkup kembali sejumlah data dan fakta terkait dengan peristiwa Lumpur Lapindo dan kewajiban-kewajiban PT. Lapindo Brantas kepada korban Lumpur Lapindo. Rekan saya, Dade Salampeci akan mempaparkannya untuk Anda. Silakan Dade. Ya, Zylvia dan pemirsa, menolak lupa petaka 13 tahun Lumpur Lapindo. Tepat di hari ini, 13 tahun yang lalu pada 29 Mei di tahun 2006 petaka ini bermula. Saya akan sajikan fakta dan datanya agar kita tidak lupa. Pertama pemirsa, kita lihat dulu Lumpur Lapindo ini pertama kali menyembur pada tanggal 29 Mei 13 tahun lalu pada 2006. Dan saat itu kejadiannya tepatnya di desa Balong Nongo, di desa Renok Nongo, di kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan PT. Lapindo Brantas sebagai pemilik lokasi mengaku bertanggung jawab atas pengeboran ini. Bayangkan pemirsa, dalam beberapa bulan, dalam beberapa bulan pertama semburan, pemukiman, pertanian, bahkan kawasan industri terendam lumpur. Hingga akhirnya pemirsa, sekarang ini lumpur Lapindo yang sudah memasuki tahun ke-13 merendam lebih dari 15 desa yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Porong, kecamatan Tanggulangin, dan juga kecamatan Jabon. Dan tinggi semburan lumpur yang merendam tiga kecamatan ini, lebih dari 15 desa ini mencapai 6 meter. Luasnya sekarang wilayah yang terendam lumpur Lapindo ini mencapai 640 hektare. Ini sama dengan 1.600 kali lapangan sepak bola. Dan akibat kejadian ini juga 2.500 warga, lebih tepatnya 25.000 warga harus mengungsi karena ada 1.800 lebih rumah hancur, 18 sekolah, dan juga 15 pabrik musnah di tiga kecamatan ini. Kita lihat informasi berikutnya, yaitu kewajiban dari PT. Lapindo Brantas. Mereka memiliki kewajiban untuk ganti rugi sebesar 3,8 triliun rupiah. Namun ternyata Lapindo mengatakan mereka hanya menyanggupi 3,03 triliun rupiah. Kewajiban ganti rugi oleh Lapindo 3,8 triliun, tapi mereka mengatakan hanya menyanggupi 3,03 triliun rupiah. Dan pada September 2014, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan talangan ganti rugi sebesar 827 miliar rupiah. Artinya ini masih kurang 2 triliun lebih untuk mengganti kerugian akibat bencana Lapindo ini, pemirsa. Dan akibat bencana ini juga, investasi ke Jawa Timur tersendat karena dari berbagai informasi yang kami himpun, hampir setiap harinya Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian sampai 500 miliar rupiah. Dan kewajiban ganti rugi PT Lapindo berantas ini jatuh temponya pada Juli 2019 kurang dari 2 bulan lagi. Dan menurut informasi terkini di sana juga masih tercium aroma gas yang sangat kuat. Gambar yang saya tampilkan saat ini adalah Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, yang juga pernah menjabat sebagai Vice President PT Energi Mega Persada pada tahun 2004 hingga 2012, yang merupakan anak usaha Bakri Group, Yusuf Martak ini merupakan tokoh yang banyak terlibat dalam proses ganti rugi korban lumpur Lapindo. Dan saat itu juga Yusuf Martak ini yang menjadi perwakilan Lapindo dan mengatakan tidak sanggup kalau ganti ruginya sebesar 3,8 triliun rupiah. Dan beberapa waktu lalu Direktur Bakri Group maksud saya juga mengatakan bahwa PT Lapindo berantas siap untuk mentaati peraturan dan kewajibannya untuk mengganti rugi pada Juli 2019 nanti. Kita nantikan saja, Zylvia. Baik, terima kasih Rekan dan Desa Lampesi atas pemeparan Anda. Terima kasih.